Hingga Allah SWT kemudian murkah dan mengharamkan tanah Palestina yang telah dijanjikan untuk Yahudi Bani Israel Allah berfirman Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi Maka janganlah engkau bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu Allah SWT di dalam Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa keturunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut Allah SWT berfirman Dan kami, tetapkan Bani Israel dalam kitab itu Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyumbungkan diri dengan kesumbungan yang besar Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4 Sungguh, hal tersebut telah terjadi Israel yang merupakan keturunan dari Bani Israel Telah berada pada tingkat kesumbungan yang besar Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan Akan tetapi, Allah SWT akan membangkitkan semangat muslim untuk kembali berjihad Sehingga, Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina dapat kembali ke tangan umat Islam Lalu apakah Masjid Al-Aqsa alasan Palestina harusnya diduduki Islam? Hal yang perlu diketahui Bahwa Qiblat pertama umat Islam bersumbat dari Palestina Tepatnya di Masjid Al-Aqsa Masjid ini memiliki sejarah penting bagi umat Islam Masjid Al-Aqsa menjadi Qiblat selama 14 atau 17 bulan Setelah hijrannya umat Islam ke Madinah pada tahun 624 Masehi Barulah, kemudian turun ayat yang memerintahkan perpindahan Qiblat umat Islam Dari Masjid Al-Aqsa menjadi Ka'bah di Mekah Yang menjadi Qiblat umat Islam hingga saat ini Masjid Al-Aqsa adalah tempat bersejarah bagi umat Islam Masjid yang terletak di kota Yerussalam ini Menjadi tempat singkannya Rasulullah SAW Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Hal ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran? Allah SWT berfirman Masjid Al-Aqsa juga merupakan masjid kedua Yang mula-mula dibangun di muka bumi ini Setelah Masjid Al-Haram di Mekah Diriwayatkan dari Abu Zhar Al-Gifari Bahwa Rasulullah SAW bersabda Saya bertanya kepada Rasulullah SAW Mengenai masjid yang mula-mula dibangun di atas bumi ini Rasulullah menjawab Masjid Al-Haram Saya bertanya Kemudian masjid mana? Rasulullah menjawab Masjid Al-Aqsa Saya bertanya